Halo, selamat datang kembali di channelnya Kang Azam hari ini kita akan belajar bagaimana caranya membuat sebuah kursi sekaligus ini juga bisa dijadikan sebagai inspirasi untuk kalian yang sedang bingung ingin membuat apa untuk kebutuhan mikrostock kalian ya disini tampilan blender saya sudah seperti ini karena saya sudah menyetingnya saya akan menyembunyikan dulu kamera dan cahayanya pencet H untuk menyembunyikan kita disini membutuhkan sebuah plan oke, planenya seperti ini ya kita tarik dulu sedikit lalu pencet tab untuk ke edit mode dan pilih add ke bagian ini kita extrude ke sumbu Z dengan menekan E dan Z oke, segini aja cukup kita tarik dulu ke belakang sedikit biar nggak terlalu tegak lalu kita extrude ke sumbu Y dengan menekan E dan Y kita tarik lagi ke atas atau ke sumbu Z oke, bagian ini kita extrude ke sumbu Z dengan menekan E dan Z nah seperti ini ya terus disini kita klik bagian ini, ini dan ini lalu ctrl B tinggal scroll mouse aja ke depan kalau kurang ya tinggal banyakin aja ya ke objek mode lalu klik kanan set smooth dan jangan lupa aktifkan auto smoothnya ini sudah cukup bagus ke edit mode lagi atau pencet tab lalu double klik bagian ini dan ini jangan lupa ya, add geseleknya diaktifkan lalu pencet E, S, dan X oke, seperti ini ya cukup ke objek mode kita akan mempertebal si kursi ini dengan menggunakan solidify nah seperti ini ya kursor masih ada di solidify untuk meng-apply-nya tinggal pencet ctrl A saja biar lebih cepat terus kita akan membuat sebuah kakinya view-nya kita ganti ke kanan kakinya kita buat dengan menggunakan kubus ya kita tempelkan dulu kubus dengan kursinya nah sudah seperti ini saja ke edit mode atau pencet tab ALTZ dan pilih bagian atasnya kita scale aja dulu sedikit dan bagian bawahnya kita ke atasin nah segini aja oke pencet garis miring agar bisa fokus ke kubus klik bagian atas ini ini lalu ctrl B oke, segini cukup lalu kita akan menghapus si face-nya nggak klik aja bagian semuanya kayaknya pencet A pencet A lalu X pilih only faces nah seperti ini pencet angka 2 untuk berpindah ke addg select lalu seleksi bagian ini terus ini 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 oke kita hapus aja addg-nya nah ini betul nih seperti ini garis miring lagi ke object mode lalu kita convert ke curve ya atau ke garis kita ke object data properties lalu pilih geometry dan depth-nya kita tambah nah segini klik kanan set smooth dan ctrl 3 nah biar seperti ini ya tadi kan seperti ini ini ketika kita sudah mengaktifkan subdivision surface ya kita akan buat dulu panggungnya nah kita aktifkan dulu kameranya dan sunnya ctrl alt 6-0 untuk masuk ke kamera lalu jangan lupa aktifkan lock camera to view-nya saya sudah membahasnya untuk mengaktifkan lock camera to view-nya di video sebelumnya ya nah ini kayaknya bagus nih angle disini kita ganti sunnya ke mode area powernya saya akan tambahkan menjadi 200 nah seperti ini kursi interogasi kita scale aja ini berfungsi untuk memblurkan si bayangan ya jadi nanti ketika kita berpindah ke cycles maka si bayangannya terlihat lebih halus ya oke kita ganti dulu ke if kita akan tambahkan cahayanya shift d tinggal arahkan saja mau ke sudut mana shift t agar biar lebih cepat aja kita akan kita akan ubah powernya menjadi 400 nah seperti ini bagus nih kita akan kasih tekstur dulu ya ke kursinya warnain dulu untuk warna dasarnya pencet tab lalu pencet angka 3 untuk pindah ke face select double click bagian tengahnya kita tambahkan warna lagi kita ke menu setting nah ini sudah ada disini ya lalu klik bagian ini atau klik bagian yang ini principal base df ctrl t disini image texture tinggal buka aja material yang ingin kita terapkan pada kursi ini saya disini mencontohkan material wood oke sudah lalu pencet U dan unwrap nah biar si teksturnya terlihat lebih apa ya lebih dinamis lalu yang warna putihnya kita akan ganti ke warna hitam metallicnya saya akan maksimalkan aja rognessnya akan kurangi dan saya akan samakan warnanya dengan kakinya nah seperti ini tinggal diatur atur aja angle nya dan cahaya nya kalau misalkan ini terlalu gelap karena ini hanya untuk contoh jadi saya rasa segini sudah cukup kita ganti ke mode cycles oke wow lumayan ya sebenarnya ini gak terlalu ini sih gak terlalu butuh ya backgroundnya karena nanti kita akan jadikan si desain ini menjadi bentuk png oke kalau kurang terang tinggal rubah aja powernya menjadi 500 mungkin yang ini juga 700 nah biar lebih terang aja terus bagian ini juga biar gak terlalu gelap ya nah seperti ini sudah cukup ya tinggal dirender aja silahkan kalau mau di close videonya karena memang sudah sebenarnya ini tinggal pengaturan aja dan penutupan pencet app 12 untuk merender oke tutorial membuat sebuah kursi sudah selesai tinggal diatur-atur aja maunya kayak gimana desainnya terima kasih sudah menonton dan menemani saya latihan kurang lebihnya saya mohon maaf bila masih banyak kekurangan dalam penyampaian tutorial ini semoga bermanfaat tetap semangat rajin latihan dan sampai jumpa di tutorial-tutorial berikutnya dadah dadah selamat menikmati terima kasih